Panas dan perpindahannya SD kelas 5 tema 6 Subtema 2 Perpindahan kalor di sekitar kita Pembelajaran 4 Masih ingatkan kamu? Peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka Perhatikanlah gambar di atas Para nelayan Panti Urenehan Gunung Kidul, Yogyakarta Kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari Melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari Mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan Beberapa rekan nelayan lainnya Akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah Perkampungan atau desa nelayan Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan saksama Judul bacaan Kehidupan nelayan Indonesia Perhatikanlah gambar di atas Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah Menangkap ikan Para pembeli di pelelangan ikan, biasanya adalah para pedagang Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual Begitulah kehidupan para nelayan Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut Mereka menggunakan peralatan sederhana Seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan Mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam Kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek Mojang mereka Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan Untuk ditangkap Sumber Diolah dari berbagai sumber Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat Lalu, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf Seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari Masing-masing paragraf Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini Garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan di atas Lalu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata-tanya yang sesuai Kamu dapat menggunakan kata-tanya Apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut Jelaskanlah diagram yang kamu buat dengan menjelaskan hubungan setiap pokok pikiran yang kamu Temukan di dalam bacaan tersebut di dalam kelompok kecil Bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan temanmu yang lain Lakukanlah diskusi jika ada pertanyaan di dalam kelompokmu Judul bacaan Kegiatan pelelangan ikan Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan Sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual Lalu para pembeli akan melakukan penawaran Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan TPI Untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan Juru lelang akan memulai proses jual beli Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja Karena ikan segar harus segera dipasarkan Para nelayan penangkap ikan Berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya Tempat pelelangan ikan TPI Biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan Di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar Hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya Pembeli ikan di tempat pelelangan Biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat Bisa juga berasal dari tempat yang lain Para pedagang ikan ini Akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai Seperti di kota atau di daerah pegunungan Oleh karenanya Para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah Lain yang membutuhkan Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang dalam masyarakat melibatkan Interaksi atau hubungan antara individu, kelompok dan kehidupan sosialnya Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di Atas Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Bersama dengan teman sebangkumu Cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut Tuliskanlah hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatanmu Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara Apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya Akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu Setiap yang terlibat Memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut Juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain Bersama dengan teman sekelompokmu Lakukan pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya Juga hak dan kewajibannya Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu Kegiatan pelelangan ikan Merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya untuk membangun Perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat Melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok Setiap kelompok mendapatkan tugas mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda Jika kamu tidak dapat mengamati langsung kegiatan tersebut Kamu dapat mengamati melalui gambar Ikutilah langkah kegiatan sebagai berikut 1. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3-4 orang Setiap kelompok akan mengamati tempat-tempat berikut ini Pasar Balai Desa Puskesmas Kantor Pos 2. Masing-masing kelompok diminta untuk membuat buku tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat sesuai Tempat yang diamati Buku tersebut berisi Halaman 1 Sampul yang berisi tempelan gambar sesuai topik kelompok Gambar dapat diperoleh dari majalah, koran, media lainnya atau bisa digambar sendiri Halaman 2 Amati orang-orang yang terlibat dalam kegiatan di tempat-tempat tersebut Misalnya di pasar ada pedagang, penjual, pengangkut sampah Catat peran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam pembangunan ekonomi di tempat tersebut Halaman 3 Diskusikan dan catat hak dan kewajiban orang-orang sesuai peran mereka Halaman 4 Buatlah sebuah peta pikiran yang mencakup semua hal penting yang dibahas dalam buku Bersama dengan kelompokmu presentasikan buku yang telah dibuat di depan kelas 1. Apa saja hak dan kewajiban yang telah kamu ketahui dan lakukan pada pembelajaran hari ini? 2. Apa saja hak dan kewajiban yang dapat kamu lihat pada kegiatan pembelajaran di kelas hari ini? Adakah interaksi sosial yang terjadi? Apakah manfaatnya buatmu sebagai siswa? Diskusikanlah dengan orang tuamu untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban setiap anggota keluargamu di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!